Selamat datang kembali di Youtube channel saya Lamyosa Jadi sesuai judul dan thumbnail video pada hari ini Kita akan membahas Mona lebih dalam lagi teman-teman Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah datang dari TikTok yang sudah bantu subscribe Karena dengan subscribe kalian aku bisa menjadi lebih semangat dalam membuat konten ini Dan jangan lupa untuk meningkatkan like dan komen Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan buildku ini Jadi pertama mari kita bahas ulang Mona sang ratu showcase damage guys Karena tanpa Mona aku yakin orang-orang akan bisa showcase damage gila-gilaan Oke jadi pertama ada 4 stats yang sangat perlu diperhatikan untuk Mona Yaitu attack, crit rate, crit damage, dan energy recharge Otomatis attack untuk membuat serangannya lebih besar Crit rate untuk menyebabkan sehingga critical lebih sering muncul Dan crit damage untuk memberikan output critical yang lebih besar Nah lalu kenapa kok Mona membutuhkan energy recharge kali amyosa? Mari kita coba pertanyaan itu dengan melihat talents dari Mona yang waterborne destiny Dimana itu akan meningkatkan hydro damage bonus Mona setara dengan 20% dari energy recharge dia Jadi kita lihat disini Mona kita memiliki energy recharge sebesar 188% Dimana kalau kalian ambil 20% itu kurang lebih sekitar 37% Makanya hydro damage bonus ku bisa mencapai 99,3% Hal itu bisa didapat karena 20% dari energy recharge dibandingkan dengan Sorry ditambahkan dengan hydro damage bonus pada goblet ku Lalu kita akan masuk ke pembahasan weapon Senjata apa sih yang paling bagus dipakai untuk Mona Untuk bintang 5 disini aku menyarankan skyward atlas Untuk kebutuhan kalian sehari-hari Misalnya kalian mau separa lebih Kalian mau belakang domain Kalian mau delimition dan sebagainya Tapi kalau apabila kalian tidak punya senjata bintang 5 skyward atlas tersebut Kalian masih bisa pakai lost prayer Atau mungkin kalian bisa pakai senjata bintang 4 Yang di, ya adalah the wizard ini Karena the wizard ini memiliki pasif yang sangat bagus Dimana apabila karakter ini ada di field Mereka akan mendapatkan salah satu lagu yang random selama 10 detik Nah efek ini bisa terjadi sekali selama 30 detik sekali Dan ada 3 pasif yang dapat muncul guys Yaitu recitative, area, dan interlude Dimana apabila recitative aktif Maka itu akan meningkatkan attack sebesar 120% Apabila area yang aktif Mereka akan meningkatkan elemental damage sebesar 96% Dan apabila interlude yang aktif Maka akan meningkatkan EM sebesar 480 Lalu, kita akan masuk ke pembahasan Artifact apa yang paling bagus dipakai untuk Mona Disini aku akan memberikan kalian 2 opsi Yang pertama yaitu HUD digabung dengan 2 Noblesse of Light Dan yang satunya adalah 4 Peace Emblem Fate Perbedanya dimana? Perbedanya hanya kurang lebih berada di Energy Recharge Dan di elemental damage burst bonusnya Jadi, kalau kalian lihat disini Disini aku masih pakai 2 Heart of Death dan 2 Noblesse of Light Dengan substans seperti ini Kurang lebih crit rate, attack, crit damage Bulunya pun kurang lebih sama Kayak aku tadi bilang di awal Kalau bisa cari attack, crit, crit, air Kemudian untuk stansnya aku pakai Energy Recharge Aku tidak pakai attack disini Karena aku membutuhkan stats Energy Recharge ini Untuk mendapatkan Hydro Damage bonus tambahan Lalu, untuk Goblet aku pakai Hydro Damage bonus Dan untuk kepala pakai crit rate atau crit damage Sesuai dengan kebutuhan yang kalian perluin Nah, lalu apabila kalian pakai 4 Emblem Fate Disini aku akan kasih lihat di part 2 nanti Di akhir video ini Perbedaannya seperti apa Cuma aku akan bahas lagi ke considerationnya Kenapa kalau C1 Mona ini Belah dibilang Bagus banget Jadi, apabila Salah satu Karakter dalam party kalian Menyerang musuh yang kena efek dari Omen Dimana Omen ini adalah Julukan untuk skill Q-nya Mona Maka Itu akan meningkatkan stats seperti di bawah ini Electro Charge naik 15% Vaporize naik 15% Hydro Soul Damage naik 15% Dan durasi dari musuh beku akan diperpanjang sebesar 15% Lalu kita akan bahas untuk Terence-nya Disini aku mengarankan kalian untuk upgrade skill Q-nya saja Karena aku rasa untuk serangan basic attack Mona dan Skill E Mona gak akan begitu terpakai Apabila kalian gak menjadikan Mona sebagai main DPS Tapi apabila kalian main Mona Ya, kalian boleh upgrade semuanya Nah, jadi Disini Ini Seperti yang tadi aku bilang Omen Jadi, selama musuh itu Berada dalam Omen Itu akan meningkatkan damage yang akan diterima oleh musuh Sebesar 58% Oke, jadi Sudah cukup kita Bahas Mona ini Jadi, mari kita Kasih coba Ini bukan showcase damage ya teman-teman Ini aku hanya menunjukkan Berapa damage yang bisa didapatkan Apabila kalian pakai Mona dan Tidak pakai Mona Jadi, disini kita sudah berada di Cryo Regist Find Ya, yang ternyata dia juga belum muncul Kita akan coba ke Pyro Regist Find aja kali ya Kita akan coba ke Pyro Regist Find Oke, sekarang Sebenarnya Lebih enak untuk test damage di Cryo Regist Find ya Karena DPS ku ini pakai Who Tau Oh ya, sebelumnya Aku mau berterima kasih kepada temanku Canon Yang berada di Discord server Karena sudah minjemin ID-nya kepadaku Soalnya, jujur saja Mona aku sendiri juga Belum jadi teman-teman Jadi, aku pinjem ID-nya dia Untuk Bantu kasih kalian tips-tips ini Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di Pyro Regist Find Kita akan coba test damage-nya dulu Apabila Who Tau Kita enggak pakai Skill omen-nya Mona Ini kurang lebih maksudnya berapa damage-nya Jadi, kalau kita masuk ulti 21 ribu teman-teman Dan sekarang Kita akan coba bandingin Dengan skill Ulti dari Mona Kira-kira Who Tau Kita bisa mendapatkan Damage bonus berapa Kalian ingat tadi 21 ribu Apabila enggak pakai Mona Oke, sekarang kita ulti Nah, lingkaran-lingkaran biru di sekitarnya adalah yang di dalam omen Kita coba ulti 28 ribu dan 14 ribu dari Mona-nya Itu tadi enggak critical ya Nah, sekarang kita akan coba bandingin damage dari 2 OD dengan 2 nobles Dibandingkan dengan 4 emblem Di sini aku enggak bisa pakai Sense yang Energy Recharge Karena Ini account bukan punya aku Dan aku rasa di account ini enggak ada Emblem yang ER Adanya attack Jadi, enggak apa-apa Kita coba bandingin aja Di sini attack-nya dia 1900 Kemudian untuk CR dan CD damage 29 dan 227 Sebenarnya ini masih kurang Karena Kalau bisa CR-nya 50 Tapi, karena kembali lagi Build-nya enggak ada Jadi, ya Aku pakai seadanya Hanya untuk menunjukkan kepada kalian Mana yang lebih bagus Untuk ER 186 Enggak beda jauh Untuk Hydro Damage Bonus Beda kurang lebih 15% Karena Efek dari 2 side OD itu Enggak ada Untuk Artifek dari 4 emblemku sendiri adalah Ini Kalian bisa lihat di sini Kurang lebih Sama lah substasinya dengan yang Tadi kita pakai Bedanya dengan Kalau kalian pakai 4 emblem ini Meningkatkan Skill Q kalian 25% dari Masimal 75% Energy Sorry Aduh Meningkatkan Skill Q Sebesar 25% dari Energy Recharge Jadi, langsung aja kita coba Oke Sekarang kita Skill Q Dan Kita ganti Hutau Dan kita skill Q lagi 18.000 ya tadi guys Aku Aku kok Sedikit Enggak lihat Intinya Kurang lebih segitu Gaming Suto-nya Kurang lebih sama 28.000 Jadi Kalau kalian tanya ke aku Build mana yang lebih bagus Untuk dipakai kepada Mona Kalau menurutku Kalau misalnya Kalian sudah terlanjur Ngebuild 2 OOD Dengan 2 Nobles Aku rasa Biarin aja Nggak usah kalian ganti Build itu Karena aku rasa Dimitia pun Nggak berbeda terlalu jauh ya Tapi kalau kalian Memang belum ngebuild Mona kalian dengan 2 OOD Dan 2 Nobles Aku rasa Kalian boleh mencoba Build 4 emblem 4 emblem itu Karena Kembali lagi Kalian nyari 1 artifact Di 1 domain itu Lebih mudah Daripada mencari 2 artifact Di 2 domain yang berbeda Masukku adalah OOD Dan Nobles Jadi kurang lebih Itu kesimpulan Yang bisa aku kasihkan Pada kalian Untuk build Mona ini Sekali lagi Aku minta maaf Apabila Di video kali ini Ada kalian yang merasa Kurang jelas Atau lain sebagainya Aku masih Melakukan improvisasi Dan Kalian silahkan Memberikan feedback Di kolom komen Apabila kalian merasa Ada yang kurang Dari cara penyampaian ku Dan aku akan mencoba Memperbaikinya Di video yang berikutnya Sekali lagi Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Selamat menonton videoku Aku akan bertemu Kalian lagi Di video yang selanjutnya See you